Stop nabung haji di bank, karena uang kamu akan dirampok oleh pencuri yang gak pernah bisa ditangkap polisi. Pencuri ini bukan maluk halus, bukan juga dari golongan manusia. Pencuri ini adalah inflasi. Kamu berencana untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Paling tidak, kamu harus siapkan biaya mencapai 40 juta rupiah, guys. Nah, dalam video ini, kita akan bahas trik cerdas persiapan biaya haji dengan tabungan emas yang anti-inflasi dan menguntungkan. Video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kita akan membahas biaya perjalanan haji dan umroh secara rinci. Kedua, kita akan bahas bagaimana trik nabung emas untuk haji. Dan terakhir, kita akan kupas tuntas cara memulai nabung emas hanya dengan receh yang kamu punya. Mari kita mulai pembahasannya dengan biaya perjalanan haji. Ada 3 jenis cara naik haji, guys. Yaitu haji reguler, haji plus atau ONH plus, dan haji furoda. Biaya haji reguler di tahun 2023 menurut Kementerian Agama sekitar 49 juta rupiah per orang. Waktu tunggu haji reguler ini mencapai 10 hingga 37 tahun. Untuk haji plus atau ONH plus, biayanya berkisar antara 150 juta hingga 160 juta, guys. Dengan masa tunggu 5 hingga 7 tahun. Memang lebih mahal, guys. Tapi lebih cepat berangkatnya. Khusus untuk haji furoda adalah haji yang tanpa antri, tanpa nunggu, guys. Karena haji furoda adalah haji undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Biayanya bisa mencapai 275 juta rupiah, guys. Sementara itu, biaya umroh sangat bervariasi. Tergantung pada paket perjalanan yang dipilih, seperti transportasi, hotel, dan destinasi. Biaya umroh tahun 2023 berkisar antara 28 juta rupiah hingga 50 juta rupiah, guys. Itu per orang, ya. Lalu, bagaimana cara menyimpan uang untuk perjalanan haji dan umroh? Langkah pertama adalah membuat rencana perjalanan dan memilih teknik menabung yang cerdas untuk ke tanah suci. Berbicara tentang menabung, ada banyak teknik. Pertama, menabung uang rupiah, deposito, menabung saham, menabung properti, menabung ternak, atau menabung emas. Untuk biaya ibadah, tentu saja hal yang pertama menjadi pertimbangan adalah kehalalannya dan ketahanan teknik menabung ini dari risiko inflasi, guys. Pilihan yang terbaik tentu jatuh pada menabung emas fisik di rumah. Nah, menabung emas fisik ini sangat menguntungkan karena harga emas terus naik, guys. Tahan terhadap inflasi dan mudah diuangkan. Ingat, yang kami rekomendasikan di sini adalah menabung emas fisik, ya. Emas fisik, ingat, emas fisik bukan emas digital, ya. Ini karena syarat sah jual beli emas dalam Islam itu harus senilai dan seketika. Nggak boleh dicicil, guys. Baru sah secara islami. Misalnya beli emas 1 gram, ya harus langsung dapet 1 gram, guys. Saat itu juga. Nggak boleh dinanti-nanti, nggak boleh dicicil. Dan nggak boleh hanya emas dalam catatan angka digital, guys. Jadi kami tidak rekomendasikan teman-teman untuk nabung emas digital, guys. Karena nabung emas digital itu banyak biaya-biaya silumannya, guys. Yang justru membuat harga emas itu jadi lebih mahal. Misalnya ada biaya admin, ada biaya cetak lah, saldo minimal yang tidak bisa diambil, dan biaya-biaya lainnya. Biaya-biaya ini membuat tabungan haji kamu jadi tak efisien, lebih mahal, dan beresiko hilang, rugi, di-hack, terkena penimpuan, dan lain-lain. Apalagi akadnya batil. Alasan berikutnya mengapa kami tidak merekomendasikan nabung emas digital adalah kontrol emas digital ini tidak di tangan kita sebagai pemilik emas, guys. Sehingga resiko kehilangan aset karena di-hack, ada kebijakan baru dari perusahaan, perusahaan tempat membelinya tutup, bangkrut, jadi tinggi, guys. Tidak ada yang melindungi kamu dari kerugian-kerugian ini. Jadi, lindungi aset kamu sendiri dengan membeli emas fisik saja. Mending beli emas fisik. Emasnya ada di tangan kita. Kita yang mengontrolnya. Kita yang atur mau diapakan emas itu. Gimana kalau nabung haji dan umroh dengan produk-produk investasi lainnya seperti deposito di bank sariah, saham sariah, membeli reksadana sariah, atau produk fintech sariah? Ingat, kita kan mau ibadah kita diterima. Masa ibadahnya pakai uang riba? Semua produk-produk itu akad sebenarnya adalah pinjam-meminjam. Uang kita dipinjam untuk diinvestisikan lagi oleh bank atau perusahaan investasi. Kemudian kita mendapatkan yang katanya, bagi hasil dari investasi mereka. Bagi hasil inilah yang riba. Kelebihan inilah yang riba. Faktanya, bank dan perusahaan investasi itu meminjamkan uang kamu dengan iming-iming kelebihan keuntungan. Ini bukan kerjasama, guys. Karena kamu tidak terlibat dalam usaha bank atau perusahaan asuransi itu. Sedangkan dalam Islam, berserikat dan bekerjasama itu boleh. Asalkan pihak-pihak yang bekerjasama benar-benar terlibat dalam suatu usaha, dan risiko dan keuntungannya dibagi dengan adil, guys. Makanya, deposito syariah, reksadana syariah, asuransi tidak dibenarkan dalam Islam, walau ditambah dengan nama syariah. Dalam Islam, akad pinjam-meminjam itu adalah akad sosial dan tolong-menolong. Tidak boleh mengambil keuntungan dari tolong-menolong, guys. Hanya mengharap ridho dari Allah saja. Kalau pinjam 1 juta, ya kembali 1 juta juga. Jika ada kelebihan, apapun namanya, jasa, bunga, bagi hasil, kelebihan uang inilah disebut riba, yang Allah dan Rasulnya larang. Kira-kira hajar dan ulah kita diterima nggak kalau uangnya dari riba? Oke, kita masuk ke pembahasan yang paling menarik, yaitu bagaimana menabung emas dengan receh yang kamu punya. Nah, kamu tidak perlu menunggu jadi orang kaya untuk bisa memulai menabung haji. Mulai saja tabungan kamu dengan 5 ribu rupiah. Kalau ada uang 10 ribu, tabung 10 ribu. Masukin celengan atau simpen dalam kotak. Pagi-pagi misalnya habis serapan bugur, ada kembalian 2 ribu. Tabung lagi, guys. Sisa parkir seribu, tabung juga, guys. Kumpulin recehan-recehan ini sampai 1 juta, guys. Terus kamu beli emas 1 gram. Ingat, emas batangan merek Antam ya. Jangan beli emas perhiasan, karena banyak potongan kalau mau dijual lagi. Tiap bulan kamu nabung dan beli emas Antam. Simpan hingga 25 gram dan jual untuk daftar haji reguler. Lanjutkan menabung receh lagi, lalu beli emas lagi setiap bulan. Cukup 1 gram aja, guys. Nah, uang tabungan sesi kedua ini kita persiapkan untuk biaya pelunasan haji, guys. Cukup persiapkan 30 gram aja untuk pelunasan biaya haji, guys. Pada saat akan berangkat, nabung haji dan umroh pakai emas Antam memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, nabung pakai emas itu terus bertambah karena kenaikan harga emas. Jadi, jangan ragu untuk beli emas sekarang, guys. Berapapun harganya, kamu tidak akan rugi. Karena harga emas selalu naik dari tahun ke tahun. Yang kedua, nabung emas itu bebas inflasi. Tahan tradem inflasi. Nilai uang akan terus turun. Sedangkan nilai emas akan terus naik. Jadi, tidak peduli ada krisis moneter, hiperinflasi, atau ekonomi hancur, kamu tetap aman, guys, kalau punya tabungan haji dari emas. Yang ketiga, emas itu mudah dijual, guys. Apalagi emas Antam yang sudah tersertifikasi secara global, secara internasional. Harganya akan mengikuti harga global, guys. Jadi, misalnya kamu beli emas di Indonesia, lalu kamu bawa ke Malaysia untuk dijual. Kamu tidak akan rugi karena harganya akan mengikuti harga global, harga internasional. Yang keempat, keuntungannya ternyata biaya haji itu turun terhadap nilai emas. Misalnya, tahun 1997, butuh 300 gram emas untuk naik haji. Ternyata biaya ini turun jadi 145 gram emas di tahun 2007. Dan turun lagi dong biayanya jadi 95 gram emas pada tahun 2010 untuk naik haji. Nah, data-data statistik ini menunjukkan ternyata biaya haji itu selalu turun terhadap nilai emas. Walaupun secara rupiahnya mengalami peningkatan, tapi kalau dinilai dari nilai emas, maka biaya haji itu selalu turun, guys. Kenapa ini bisa terjadi? Karena makin lama, ukuran pesawat kan makin besar. Harga hotel-hotel makin banyak di Saudi. Sehingga biaya transportasi dan akumudasinya jadi lebih murah. Makanya, biaya haji itu selalu turun terhadap nilai emas. Jadi, yuk nabung haji pakai receh sekarang. Jangan tunggu kaya, karena dengan receh yang kamu kumpulkan dan belikan emas, kamu bisa wujudkan impian tektanah suci lebih mudah dan berkah.